Halo, Freyadi disini sekarang kita akan membahas mengenai fitur draftsite yaitu undo and edge control atau comment undo undo ataupun mundur itu adalah comment yang mungkin sering kita gunakan di dalam 2D CAD dalam pasis disini kita menggunakan draftsite saya akan contohkan apa sih pentingnya undo nah disini saya akan bikin satu skenario jadi misalnya bagian ini saya move atau saya pindahkan ke sini oke, kemudian ini ingat ya, ini langkah ke satu terus kemudian ini saya pindahin lagi entah ke sebelah bawah, boleh ya kita pindahin ke bawah terus misalnya dalam proses kita gambar-gambar garis gitu ya kita gambar garis, nah ini kan setiap langkah-langkah dari item ataupun hal yang kita lakukan akan tercatat tuh ya di software gitu ya nah, maka ini udah langkahnya udah lumayan banyak ya udah ada beberapa langkah biasanya untuk mau ngembalikan gitu kita harus tekan undo disini atau di keyboard bisa juga ctrl z gitu ya nanti dia akan balik satu per satu nah, dahsyatnya di dalam draftsite ini kita punya comment undo ya, undo ya, undo dan disini kita bisa men-specify atau men-specifikan berapa langkah yang ingin kita undo dalam satu comment nah, disini kita bisa ketik nanti jumlahnya tiga maka dia akan balik ke posisi tiga ya karena tadi udah empat empat kali langkah dari pas awal kalau saya empat dia akan kembali ke posisi semula nah, ini saya redo lagi saya kembalikan nah, kalau kita isi nilainya berapa ya nilainya dua atau ya pokoknya kita masukin nilainya nah, maka dia akan hilang ya, akan dia bisa menghitung sesuai dengan jumlah yang kita inginkan gitu nah, jadi ini bisa menghemat proses undo ya atau ctrl z, ctrl z gitu ya kita akan sering mengklik dan nanti pegel sendiri jarinya gitu ya nah, dengan menggunakan undo comment ini sangat membantu kita dalam proses desain gitu ya jadi bisa lebih menghemat tenaga pada jari kita gitu ya oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba